Kemelut Tahtanaga Bagian 1 Jilid 7 Pertempuran yang masih seimbang adalah antara Pak Kiong Leong dan Hattori So Kadang-kadang Pak Kiong Leong terkurung pusaran angin hitam yang dinginnya seolah hendak membekukan darah Dilain saat ia bangkit membalas dan membuat si jagoan tua dari Ryukyu itu tertekan gelombang udara yang begitu panas sehingga mencekik pernapasannya Beberapa tombak di sekitar arena duon itu, tidak ada prajurit dari kedua belah pihak yang berani mendekat Bayangan senjata mereka saling menyambar, bergulung seperti gelombang atau kadang-kadang terapung-apung seperti mega, mengikuti gerak tubuh mereka Pak Kiong Leong sebenarnya merasa tidak cocok memainkan Tian Leong Kiam Hoat dengan pedang rampasannya Pedang kawin samurai itu lebih tepat disebut setengah pedang setengah golok, meskipun bentuknya sempit memanjang seperti pedang, tapi yang tajam hanya sebelah sisinya dan agak melengkung Selain itu, tangkainya yang panjangnya lebih dari satu setengah jengkal itu agak mengganggu kelenturan pergelangan tangan Pak Kiong Leong Di Jepang, kenjitsu, ilmu pedang, memang hampir mengabaikan kelenturan pergelangan tangan, sebab umumnya bentuk serangan adalah bacokan di mana tangkai pedang dipegang dengan dua tangan, sehingga bentuk pedang pun disesuaikan dengan gaya silat mereka Tapi gengguan kecil itu nyaris tak mempengaruhi keperkasaan Pak Kiong Leong dalam bertempur Cahaya keperak-perakan pedangnya menari-nari seperti naga di langit, hawa panas yang menyertai gerakan pedang seperti semburan api dari mulut naga Sementara itu Hato Riso juga menggerakkan Toya sehebat gelombang mie ngamuk, kadang-kadang Toya dipegang di tengahnya dan diputar sekencang roda kereta yang tengah dipacu Udara dingin semakin tajam menusuk Kui Ite Lah sebenarnya belum ada gejala-gejala kalah dari Pak Kiong Leong, tapi sempat dilihatnya bahwa anak buahnya mulai mengalami tekanan keras, sehingga ia merasa tidak ada untungnya kalau terus ngotot bertahan di situ Karena itu, sambil bertempur dia pun bersuit nyaring sebagai isyarat mundur bagi anak buahnya Suitan itu berkumandang nyaring sampai orang-orang Jepang di lereng selatan pun mendengarnya Mereka segera bergerak mundur dengan perlindungan bedil-bedil mereka Sedang teman-teman mereka di lereng utara mundur dengan lebih dulu melemparkan benda-benda bulat hitam yang meledak di tanah dan membentuk tabir asap sebagai pelindung mereka sewaktu mundur Prajurit-prajurit Manchu tidak mengejar, sebab lebih penting bagi mereka untuk tetap melindungi kereta perbekalan 5. Biarpun anak buah Hattori So tergabung dalam pasukan Jenderal Hirasaki, namun mereka bukan masuk kasta samurai, melainkan golongan yang disebut wako, perompak atau bandit yang bersarang di pulau Ryukyu yang dimanfaatkan tenaganya oleh Hirasaki Kalau kaum samurai menjunjung tinggi kehormatan dengan tidak segan-segan melakukan hara kiri, maka kaum wako ini justru tak segan melakukan apapun yang memalukan asal nyawa mereka selamat Begitu mendengar isyarat Hattori So, mereka pun kabur lintang pukang tanpa malu-malu lagi Sekejap saja mereka sudah bersih dari arna pertempuran, meninggalkan teman-teman sendiri yang mati atau terluka Hattori So sendiri sadar, kalau hanya mengandalkan ilmu silatnya saja akan sulit lolos dari Pak Kiong Leong, tapi ia masih punya ilmu sihir Biarpun tidak yakin sihirnya akan berhasil mengelabungi metu orang seliai Pak Kiong Leong yang berjiwa kuat, namun tujuannya memang bukan untuk menang Ia hanya ingin setitik peluang untuk kabur meninggalkan gelanggang Tiba-tiba tubuhnya melompat mundur, keluar dari gelanggang, mulutnya berkomat kamit membaca mantra, lalu toyanya dilemparkan ke arah Pak Kiong Leong Pak Kiong Leong terkejut untuk beberapa detik Menurut penglihatan metu jasmaninya, bumi merekah dan dari dalamnya keluar seekor naga hitam raksasa yang menyemburkan uap hitam pula Secara naluriah ia mengayunkan pedangnya sehingga berhasil memenggal kepala naga itu Tapi begitu kejernihan akalnya pulih, maka yang terpotong itu bukan naga melainkan hanya Toya yang dilemparkan lawan tadi Bumi juga tidak ada tanda-tanda merekah segala, masih tetap seperti tadi Kesempatan itu digunakan oleh Hattori So untuk kabur Pak Kiong Leong melesat mengejar, namun langkahnya terhenti ketika melihat buruannya itu menaburkan segenggam logam berkelap gelip di tanah Itulah paku-paku kecil berujung empat, yang di kalangan ninja Jepang Dikenal dengan istilah Tetsubishi, kalau disebar di tanah, tiga ujung paku membentuk kuda-kuda dan satu ujung sisanya mendungap ke atas sehingga akan menjadi perintang bagi pengejarnya Tetsubishi yang disebarkan Hattori So bukan saja tajam, tapi juga direnam racun yang amat jahat Luka seujung rambut pun cukup untuk mengantar nyawa ke akhirat Karena rintangan berturut-turut itulah Pak Kiong Leong gagal menangkap lawannya Pak Kiong Leong kemudian berjongkok memunguti paku-paku itu dengan tangan terbungkus kain agar tidak kena racunnya Lah khawatirkan kalau paku-paku itu dibiarkan, siapa tahu akan terinjak oleh pencari kayu atau siapapun orangnya Sehingga menimbulkan kesusahan yang tidak perlu Sambil melakukan hal itu, diam-diam ia berpikir tentang lawannya tadi Pasti orang tadi berasal dari kasta samurai, sebab kabarnya kasta samurai yang gan, bahkan jijik menggunakan ker-ker bertempur kaum ninja yang licik dan keji Kaum ninja di Jepang boleh disebandingkan dengan kaum mo Kau, agama leblis, di Cina, sama-sama gemar main racun, ilmu siluman dan peralatan-peralatan berbahaya lainnya Segenggam Tetsubishi kemudian dikuburkan di tanah Namun kemudian Pak Kiong Leong tidak berniat menemui Panglima pemimpin pasukan perbekalan Siapa tahu malah akan mendapat kesulitan dan bukannya ucapan terima kasih Lah sadar dirinya bukan lagi Panglima Hui Leong Kun yang disegani, melainkan buronan pemerintah Kaisar Yong Cheng Oleh karena itulah ketika si Panglima mencari Pak Kiong Leong untuk mengucap terima kasih, ia tidak menjumpainya Panglima tua itu sudah menghilang Aku melihat jelas tadi, Pak Kiong Goan SWE muncul membantu kita, kata Panglima itu heran Kenapa beliau tiba-tiba tidak kelihatan lagi perwira di sampingnya menyaut Banyak prajurit kita tadi juga melihat Pak Kiong Goan SWE, ia bertempur di sini, tetapi Beliau agaknya sedang terburu-buru sehingga tidak sempat menemui kita Ketika pasukan pengawal ransum itu kemudian sampai di Liao Yang, baru mereka tahu bahwa Pak Kiong Leong bukan Panglima lagi melainkan buronan Panglima pengawal perbekalan itu diam-diam heran, seorang yang sudah begitu banyak jasa dan pengabdiannya kok malah jadi buronan Tetapi ia tidak berani merpersoak ikannya, sebab itulah urusan orang-orang atas Sementara itu, Pak Kiong Leong dalam penyamarannya berjalan kembali ke Pak Hia, untuk melihat bagaimana situasi di pusat pemerintahan itu La berhasil masuk kota dengan licin, prajurit penjaga pintu gerbang pun tidak mengenali lagi sebab ia nyamar sebagai seorang kakek miskin yang berjalan terbungkuk-bungkuk dibantu sebatang tongkat Situasi kota hampir tidak berubah, kecuali di tempat-tempat ramai ditempelkan kertas-kertas pengumuman berukuran besar, berlukiskan wajah Pak Kiong Leong Dengan keterangan, Pak Kiong Leong, kesalahan pertama, meninggalkan tentaranya di medan perang dengan care pengecut untuk menyelamatkan diri sendiri 2. Membangkang kepada General Ni Kenggiau sebagai atasannya 3. Menghina Kaisar 4. Memberi contoh buruk kepada prajurit-prajurit rendahan Hadiah yang tersedia, selaksa tahi lemas yang dapat menyerahkan hidup atau mati 5.000 tahi lemas untuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyiannya Ketika Pak Kiong Leong menyusup di antara orang banyak dan ikut membaca pengumuman itu, dia pun menyeringai kecut sambil bergumam, bukan main Lumayan juga tarif untuk mencabut nyawa geroposku Suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk melenyapkan aku Ketika kemudian Pak Kiong Leong menyari-cari berita lebih lanjut, ia mendengar pula bahwa kedudukan Panglima Hui Leong Kun sudah diserahkan kepada Lam Kiong Siang Bukan seorang pendukung Kaisar Yong Cheng namun seorang yang jinak Kaisar Yong Cheng cerdik memilih tokoh ini, sebab kalau ia pilihkan seorang yang terang-terangan mimihah kepadanya Prajurit-prajurit Hui Leong Kun yang rata-rata setia kepada Pak Kiong Leong itu bisa mengamuk Maka dipilihilah Lam Kiong Siang, biarpun bukan sekutu namun asal jinak Namun ribuan prajurit-prajurit Hui Leong Kun yang berkumpul di Pak Hia itu masih membuat Yang Cheng merasa kurang tenteram, seperti paku di tempat duduknya Maka dengan alasan untuk membela negara, pasukan Hui Leong Kun dikirim lebih banyak lagi ke medan perang di Liao Tong Diam-diam pula Yang Cheng mengirim pesan rahasia kepada Nikeng Giau agar pasukan Hui Leong Kun ditempatkan di titik peperangan yang paling banyak makan korban alias diienyapkan dengan diumpankan ke ujung senjata orang Jepang Membaca pesan rahasia kaisar sekaligus kakak seperguruannya itu, Nikeng Giau mau tidak mau bergidik juga Kaisar Yong Cheng tidak segan-segan menggunakan ker lempar batu sembunyi tangan demi melenyapkan pihak-pihak yang tidak disenanginya Nikeng Giau was-was, jangan-jangan dirinya suatu hari nanti juga dijadikan sasaran pesan rahasia macam itu Bukan mustahil, sebab dirinya pun tahu rahasia liku-liku kaisar Yong Cheng dalam merebut tahta Siapa tahu kelah kaisar merasa perlu untuk membungkamnya sekalian Untuk menghibur diri, Nikeng Giau berkata kepada dirinya sendiri Asal aku tetap dalam kedudukan kuat dan punya pengikut sendiri, tidak gampang kalau kaisar hendak menyingkirkan aku dengan care apapun Tetapi aku pun harus menunjukkan kesetiaanku dan menumpuk jasa-jasa baginya, supaya ia tidak punya alasan untuk menindak aku Buat sementara waktu, Nikeng Giau merasa cukup aman Di kemudian hari ia harus menyesali pendapatnya itu, tapi sudah terlambat Pemusnahan Hui Liong Kun di medan perang itu dibarengi dengan tindakan Feng Cheng atas pasukan Hui Liong Kun yang masih tertinggal di Pak Hia dan tak seberapa lagi jumlahnya Sisa-sisa pasukan itu dipecah-pecah untuk digabung-gabungkan dengan pasukan-pasukan lain yang setia kepada kaisar Saat itulah prajurit-prajurit Hui Liong Kun sadar bahwa mereka sedang diperteli sampai menjadi kekuatan yang tak berarti lagi Beberapa perwira dengan gusar menolak perintah itu Akibatnya, barak Hui Liong Kun dikepung pasukan-pasukan Yang Cheng, dipaksa menyerah tapi menolak Terjadi pertempuran di barak, dan pasukan Hui Liong Kun yang tinggal sedikit itu pun terbunuh, tertawan atau lari berpencaran Yang tertawan langsung dihukum penggal kepala Yang lari dikejar, namun banyak yang berhasil lolos keluar kota Pak Hia untuk bergabung dengan angkatan perangnya Pangeran Inti Begitulah Karyang Cheng melenyapkan Nuri dalam daging dan meperkokoh kedudukannya di pusat pemerintahan Beberapa panglima tidak berani melawan arus dan neraka pun mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Beberapa panglima lainnya yang tetap tidak mau mengakui kekuasaan kaisar Yong Cheng Di antaranya adalah Bok Eng Siang, lari meninggalkan Pak Hia sebelum mati konyol oleh Regu Algo Johyat Ticu yang semakin ganas di bawah perintah Yong Cheng itu Itulah yang terjadi selama Pak Kiong Liong berada di Liao Tong Sementara itu, pasukan-pasukan dari beberapa gubernuran telah didatangkan ke Pak Hia untuk memperkokoh kedudukan kaisar Yong Cheng dalam menenghadapi Pangeran Inti dan angkatan perangnya yang kian lama kian dekat ke Pak Hia Kian Santer pula beritanya Mendung ancaman perang saudara menggantung rendah di atas pusat pemerintahan Banjir darah orang-orang sebangsa sudah siap membayang di pelupuk mata Harapan Yong Cheng ialah agar Ni Keng Giau dapat secepatnya mengusir pasukan Jepang di Liao Tong Lalu kekuatan pasukannya bisa segera dipakai untuk menghadapi Pangeran Inti Tapi seandainya perang dengan Jepang tidak juga selesai, yang Cheng sudah punya rencana lain Kalau perlu, Jepang diajak damai dengan diberi hadiah wilayah Liao Tong dan Semenanjung Korea Dan pasukan Jepang akan diminta membantu menggempur Pangeran Inti Itulah politik Orang asing diundang masuk rumah untuk disuruh menggorok saudaranya sendiri Malah diberi hadiah pula Namun itu hanyalah rencana cadangan Yang paling bagus sialah kalau bisa mengalahkan Inti tanpa kehilangan sejengka wilayah pun yang harus diberikan kepada Jepang Di Pak Hia, Pak Kiong Leong merasa nyawanya senantiasa terancam Dengan hadiah selaksa atau 5.000 tahil mas, seorang teman pun bisa berbalik menjadi musuh yang menikam punggung dari belakang Namun toh Pak Kiong Leong tetap bergentayangan di kota Pak Hia untuk tetap mengamati situasi Beberapa hari kemudian, sampailah kabar di Pak Hia bahwa Ni Keng Giau berhasil mengusir Tentara Jepang keluar dari Liao Tong Kabarnya, Ni Keng Giau begitu pintar sehingga dapat mengalahkan tentara Jepang yang bertempur dengan Kera Eropa itu Pasukan Jepang hebat, tapi Ni Keng Giau lebih hebat lagi Kabar kemenangannya membuat nama Ni Keng Giau langsung mengharum di Pak Hia Di sebuah penginapan murahan yang menjadi persembunyiannya, Pak Kiong Leong tertawa sendiri mendengar berita itu Siasat lihainya Ni Keng Giau dalam mengusir musuh itu bukan lain adalah hasil pemikiran Pak Kiong Leong yang diuraikan kepada Ni Keng Giau dulu Dan sekarang Ni Keng Giau tanpa malu-malu mengakuinya sebagai gagasannya sendiri Tetapi Pak Kiong Leong lega Bagainya yang penting bukanlah siapa yang mendapatkan pujian, melainkan terusirnya musuh itulah yang penting Tetapi ketika orang-orang di Pak Hia bersukaria mendengar kabar kemenangan itu, menyusul kabar lainnya bagaikan seribu petir menyambar Angkatan Perang Pangeran Inti Sudah tiba Pak Hia hanya dalam waktu semalam tiba-tiba telah dikepung rapat oleh pasukan penakluk Jing Hei itu Ketika esok harinya Kaisar Yong Ceng naik ke tembok kota untuk membuktikan sendiri laporan anak buahnya Dilihatnya dataran luar kota sudah penuh dengan ribuan kemah tak terhitung banyaknya yang entah sampai di mana batasnya Bendera-bendera berkibaran megah di segala penjuru, tambur perang dan sangka kalah tanduk mengalun menggetarkan udara Membuai pengawal-pengawal Kaisar Yong Ceng berkeringat dingin Haruskah mereka bertempur melawan angkatan perang yang demikian dahsyat? Mendengar derap kaki mereka saja barangkali sudah bisa membuat sinyali kecil jadi lumpuh seketika Kaisar Yong Ceng yang bernyali besar itu pun tergetar ketika memandang pasukan yang digelar Pangeran Inti di depan hidungnya Akankah adiknya yang ke-14 itu melampiaskan sakit hati atas perlakuan kasar yang pernah diterimanya dulu? Liong Ketoh yang menjadi gudang akalnya Fong Ceng itu pun nampak berkerut-kerut ujung matanya Bagaimana ini, paman tanya Kaisar? Hamba persilahkan tuanku kembali ke istana lebih dulu, tuanku, kata Liong Ketoh Kita pasti akan menemukan pemecahannya Ucapan pamannya itu menyadarkan Yang Ceng bahwa dia tidak boleh menunjukkan rasa gugup atau takutnya di hadapan pengawal-pengawalnya Itu bisa membuat semangat mereka merosot Karena itu dia pun berkata keras Sengaja diperdengarkan kepada prajurit-prajurit di atas benteng kota Aku masih akan berusaha menjadi seorang raja dan kakak yang baik bagi Inti Akan kuingatkan bahwa peluarisan tahta sudah berjalan dengan Syah Sesuai dengan kehendak Huhong, ayahanda Kaisar, yang tertulis dalam surat wasiat Itu tak bisa diganggu-gugat Mudah-mudahan Adinda Inti masih bisa diajak bicara sebagai saudara Tapi kayao ia tetap membandel Jangan dikira aku tidak bisa menandingi kekuatannya Lalu Kaisar Yang Ceng dengan pengawal-pengawalnya kembali ke istana Setelah rombongan Kaisar pergi seorang prajurit di tembok kota berkata kepada temannya Apa yang dinaksudkan oleh Hang Seng dengan menandingi kekuatannya Sahut temannya, perang Kau pikir apa antara sesama prajurit kekaisaran? Teman-temannya hanya bisa menyeringai kecut Pertikaian Yong Ceng dan Inti memperebutkan warisan ayahanda mereka Ternyata akan melibatkan ratusan ribu prajurit rendahan macam mereka Sekali genderang perang ditabuh dan bendera komando dikibarkan Ratusan ribu nyawa bisa melayang di dalam pertikaian sesama bangsa Ribuan ibu kehilangan putera, istri kehilangan suami, gadis kehilangan kekasih, anak-anak kehilangan ayah Tapi pernahkah mereka dipedulikan oleh Seng Pemegang Bendera Komando? Pak Kiong Leong yang mendengar pula berita itu, menjadi gelisah Ia memang ingin memperjuangkan Inti naik ke tahta Tapi tidak ingin dengan kera kasar lewat peperangan terbuka Ia ingat bagaimana kerajaan Beng runtuh karena perang saudara Dan tidak ingin nasib yang sama dialami kerajaan Manchu Karena itu Pak Kiong Leong mulai memutar untuk mencegah perang terbuka Kekaisaran tidak boleh menjadi lemah karena pertarungan putera-puterannya sendiri Masih banyak musuh yang mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan Musuh dari dalam ialah sisa-sisa dinasi Beng yang masih saja mengimpikan kebangkitan kembali dinasi itu Musuh dari luar ialah Jepang, Rusia dan bangsa-bangsa Eropa lain yang senantiasa mengiler untuk menaklukan negeri naga itu Chikimsia atau kota terlarang adalah bagian kota Pak Hia yang menjadi tempat tinggal kaisar dan kerabat dekat istana Sebuah kota di tengah kota yang bertembok tinggi dan dijaga oleh tiga kelompok pasukan Han, Lim Kun yang berseragam jubah merah hitam Lwe Teng Wisu, pengawal bagian dalam istana Yang berjubah biru laut Dan Gician Siwi, pengawal kaisar Yang berjubah kuning emas dengan topi bersulam Sejak kaisar Yong Cheng berkuasa, dalam istana ketambahan pula kelompok berjubah ungu yang merupakan jagoan-jagoan pribadi kaisar Juga sekawanan pendeta lama Tibet yang menempati salah satu sudut istana Mereka kelompok agamawan yang lebih banyak membunuh daripada membuat kebajikan Dan sebuah kelompok lagi ialah orang-orang berpakaian hitam ringkas dengan tutup kepala hitam pula Bersenjata kantong kulit berantai yang bisa diterbangkan untuk mencaplok kepala musuh Mereka disebut kaum hiat ticu Sesuai dengan nama senjata mereka yang ganas Jarang menampakkan diri di istana Sebab Yong Cheng ingin kelihatan sebagai seorang raja yang adil dan penuh belas kasihan Tapi kalau ada musuh-musuh politik yang perlu dibereskan Kaum hiat ticu ini pun keluar dari sarangnya untuk panen kepala Penjagaan ketat dan berlapis-lapis di cikim Yaitu ternyata berhasil juga disusupi Pak Kiong Leong yang bukan saja berilmu tinggi Tapi juga hapal liku-liku istana Lah bermaksud mencari di mana kaisar Yong Cheng berada di antara bangunan besar yang membingungkan itu Tapi Pak Kiong Leong punya ancar-ancar sendiri Asal bagian istana yang dikawal padat oleh prajurit-prajurit Gijian Siwi Tentu disitulah kaisar tengah berada Seperti seekor burung malam yang hitam Pak Kiong Leong berlompatan dari genteng ke genteng Tanpa suara, dengan kecepatan bagai kilat Sampai akhirnya ia tiba di atas bagian istana yang bernama Tengwan Kiong Yang malam itu nampak dijaga ketat oleh kelompok Gijian Siwi Sehingga mudah disimpulkan bahwa kaisar ada di situ untuk malam itu Biarpun Pak Kiong Leong berilmu tinggi Ia tidak berani bertindak ceroboh sebab sudah kenal ketangguhan prajurit-prajurit Gijian Siwi itu Menerobos itu gampang Tapi menerobos tanpa diketahui itulah yang sulit Namun Pak Kiong Leong kemudian menemukan akal Dilolosnya selembar genteng Diremasnya menjadi pecahan-pecahan kecil Lalu dilemparkannya sejauh 30 langkah dari tempatnya bersembunyi Di tempat jatuhnya Pecahan-pecahan genteng itu berkerosak keras menerjang pohon bunga-bungaan Suara mencurigakan itu memancing sebagian Gijian Siwi untuk memeriksa Namun pemimpin mereka cukup waspada dan menyerukan perintah Jangan semuanya terpancing ke sana Sebagian tetap di sini untuk melindungi Hang Siang Di tempat sembunyinya Pak Kiong Leong tersenyum sendiri Miihat kesigapan pemimpin pengawal itu dalam mengatur anak buahnya Sigap juga bocah itu, pikirnya Lalu dengan mengerahkan segenap kekuatan dan ilmu meringankan tubuhnya Pak Kiong Leong meluncur turun dari atas atap Menyeberangi sebuah kolam teratai dengan lompatannya Dan menerobos langsung ke dalam Yang Man Kiong Para pengawal kaisar sudah tentu melihatnya Mereka berusaha merintangi Namun sapuan tangan Pak Kiong Leong membuat mereka roboh bergelimpangan Untung tidak ada yang tewas, karena Pak Kiong Leong memang tidak bermaksud membunuh mereka Pemimpin Gijian Siwi yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan kaisar Segera berteriak-teriak sambil menyusul masuk pula Cepat juga gerakannya Di dalam ruangan, Yang Ceng tengah rebah santai di atas sebuah kursi panjang berlapis kasur bulu dari Persia Makan minum diladani beberapa selirnya sambil mendengarkan musik yang dimainkan sekelompok wanita cantik Tapi keributan di luar Yang Man Kiong mengejutkannya Ia melompat bangun dengan gerakan tangkas sehingga seorang selir yang tengah bersandar di pundaknya terpelanting roboh Kaisar Yohak Ceng merwiliki ilmu silat yang tinggi Karena semasa mudanya ia pernah berguru di wihara Siow Lim Si di gunung Siong San, Holam Tapi betapapun lihainya, ia tak berdaya ketika Pak Kiong Leong telah meluncur secepat kilat sampai ke hadapannya Yang Ceng dengan tangkas mencoba menangkis dengan kera menyanggah tangan Pak Kiong Leong dari bawah dibarengi serangan tangan lainnya ke arah rusuk Namun Pak Kiong Leong berjalan seperti hantu, melejit ke samping sambil mengubah totokan menjadi cengkeraman dan tau-tau lengan Yohak Ceng sudah tercengkeram Lalu langsung dipelintir ke belakang sehingga Kaisar Yohak Ceng terbungkuk sambil menyeringai kesakitan Selir-selir dan gadis-gadis pemain musik menjerit-jerit ketakutan lari simpang siur, ada yang saling tabrakan dan terguling bersama-sama Belasan para jurid Gijian Siwi menyerbu masuk ruangan dengan senjata-senjata terhunus, begitu pula belasan lama Tibet yang Tau-tau lengan Yohak Ceng telah tercengkeram, lain langsung dipelintir ke belakang Berjubah merah dan kepala gundulnya dihiasai topi kecilan chip yang diikat di bawah dagu, masing-masing membawa golokai tu Melihat kaum lama itu Pak Kiong Leong ingat ketika suatu malam rumah-rumahnya didatangi sekelompok pembunuh bersenjata Hiat Ticu Salah seorang kaum Hiat Ticu tertangkap olehnya dan hendak diperas keterangannya tentang siapa yang menyuruhnya Tapi orang tangkapan itu keburung mati dibunuh dengan lemparan pisau oleh seorang gundul yang tak terkejar oleh Pak Kiong Leong saat itu Kini melihat sekian banyak lama muncul sebagai pelindung kaisar Pak Kiong Leong tidak aheran lagi Selain para gician siwi dan kaum lama, muncul pula jagoan-jagoan berjubah Unguiar merupakan rekrutan-rekrutan dari berbagai asal-usul itu Mereka segera memenuhi ruangan, tetapi tidak berani bergerak sembarangan Ketika melihat kaisar tertelikung oleh Pak Kiong Leong yang saat itu masih menyembunyikan wajahnya dibalik kedok Tapi dengan tangan kirinya Pak Kiong Leong kemudian menarik kedoknya sehingga terpampanglah wajahnya Pak Kiong Kiong Kau berani bersikap sekurang ajar itu terhadap Hang Syang Bentak Biao Beng Lama Pemimpin para lama Tibet, sambil mengacungkan goloknya Yang Cheng tak dapat melihat wajah penawannya karena ia tertelikung membelakangi Namun mendengar Biao Beng Lama menyebut nama Pak Kiong Leong Maka rasanya tiga perempat nyawanya sudah kabur keluar karena kagetnya Kalau ia ingat betapa selama ini telah berusaha mencelakakan pamannya Maka ia tidak berani terlalu mengharap keselamatan nyawanya Apalagi dengan bertulang punggung ratusan ribu prajurit pangeran inti yang berbaris di ambang pintu kota Pak Hia Pak Kiong Leong tentu berani berbuat apa saja atas dirinya Keringat dingin seketika membasai punggung Yong Cheng Pak, Paman Pak Kiong Leong katanya terputus-putus Paman menghendaki apa? Pak Kiong Leong tertawa dingin Tuanku suruh semua pengawal mundur dari ruangan ini Hamba ingin bicara empat metu dengan Tuanku Mengingat nyawanya dalam genggaman Pak Kiong Leong Yang Cheng memberi isyarat agar semua mundur keluar Namun tanpa terlihat oleh Pak Kiong Leong Ia sempat memberi isyarat kedipan metu kepada Biao Beng Lama Dan pendeta Tibet itu segera paham maksudnya Agar di luar Yang Wan Kiong disiapkan pasukan kuat untuk menjaring kakak besar ini Setelah tinggal berdua saja dalam ruangan Pak Kiong Leong melepaskan cengkeramannya atas Kaisar Tanpa khawatir Kaisar akan berhasil kabur dari hadapannya Dan Yang Cheng sendiri cukup tahu diri untuk tidak berbuat ceroboh di hadapan Seng Paman Yang imunya setingkat dengan guru Yang Cheng sendiri Pun Bu HW S.O. dari S.O. Lim Pai Maka untuk sementara Waktu Yang Cheng harus berperan sebagai anak manis Tanpa sungkan-sungkan Pak Kiong Leong duduk di kursi beluru yang tadi diduduki Yang Cheng Mencomot seiris buah pir yang lalu dikunyahnya perlahan-lahan Katanya, hamba ada beberapa patah kata yang perlu disampaikan kepada Pangeran Alangkah mendongkolnya Yang Cheng karena ia dipanggil Pangeran Meskipun di hadapan pengawal-pengawal tadi Pak Kiong Leong masih memanggilnya Tuan Ku Rasa bencinya kepada pamannya ini membumbung sampai hampir menjebol ubun-ubunnya La masih berusaha menegakkan Wibawa dirinya sebagai Kaisar dengan kata-katanya Paman, aku sadar bahwa Paman tidak suka kepadaku Tapi setidaknya Paman harus ingat bahwa aku menjadi Kaisar karena ditunjuk Mendiang Huhang sendiri dalam surat wasiatnya Apakah Paman sebagai seorang keluarga kerajaan yang cukup dihormati akan Merusak sendiri tata krama keluarga kita yang sudah berabad-abad kita Tapi kata-katanya terpotong oleh ucapan Pak Kiong Leong, tutup mulutmu Tingkah lakumu yang busuk itulah yang tidak mencerminkan keagungan keluarga Aishin Giyoro kita yang agung Di depanku, tidak usah kau pamerkan kedudukanmu sebagai Kaisar yang kau peroleh dengan kera curang itu Kau tetap saja inceng si bocah durhaka yang penuh akal bulus Hampir meledak dada Yong Cheng melihat sikap Pak Kiong Leong itu Namun karena ia masih sayang nyawanya, maka ia berusaha menahan diri sedapatnya Pak Kiong Leong memang sengaja bersikap garang dan kasar untuk meruntuhkan semangat Yong Cheng Agar Yong Cheng lebih mudah diatur menurut rencananya Ditendangnya sebuah kursi sehingga kursi itu meluncur ke dekat Yong Cheng Lalu merbentak, duduk dan dengarkan aku baik-baik Jangan membantah Dan membuatku marah supaya aku tidak mencopot kepalamu Apa boleh buat, Kaisar yang terbiasa disembah-sembah itu menurut menduduki kursi itu Seperti seorang pesakitan yang kesalahannya bertumpuk-tumpuk menghadap seorang hakim yang galak Terdengar suara Pak Kiong Leong penuh tekanan In Cheng, kau pikir kecuranganmu dalam merebut tata itu sudah tertutup rapat Biarpun aku temui tabib Yo Che Kui dalam keadaan sudah mati menggantung diri Tapi dia meninggalkan tulisan di tembok yang dapat disimpulkan bahwa kematian Sian Hong, Kaisar terdahulu Bukanlah kematian yang wajar, meskipun Yo Che Kui tidak menyebutnya terang-terangan Apalagi setelah ku dengar pula bahwa yang berada di samping Sian Hong di saat detik-detik terakhir hidupnya Hanyalah kau dan siular tua Leong Ketoh Nah, hukuman apa yang pantas buat seorang anak yang mencelakakan ayahnya sendiri? Hukuman cincang saja masih terlalu ringanlah harus dibuatkan patungnya Untuk diletakkan di persimpangan jalan, setiap orang yang lewat harus meludahi atau mengencinginya sambil mengutuk namanya Sehingga namanya akan membusuk sepanjang sejarah Keringat dingin benar-benar telah membuat yang ceng basah kuyuk lah menyangka Pak Kiong Leong sudah tahu semuanya, termasuk pencurian surat wasiat dan pengubahan huruf-hurufnya Itu membuatnya Leong Cheng menjadi ciut Alangkah besar gelombang kemarahan yang bakal dihadapi dari rakyatnya sendiri, kalau hal itu sampai tersebar luas Sementara mulut yang ceng masih bungkam, Pak Kiong Leong terus memberondongkan tuduhannya Dan lihat apa yang sudah kau lakukan terhadap beberapa pejabat yang sudah berjasa berpuluh-puluh tahun Kau suruh hal gojo-al gojomu untuk membunuh mereka secara diam-diam, apakah itu patut? Dan bagaimana sikapmu sendiri terhadapku? Kesalahan apa yang pernah ku buat terhadap kekaisaran sehingga kau begitu bernah sumi? Lenyapkan aku? Apapula kesalahan prajurit-prajurit Hui Leong Kun sehingga kau jerumuskan mereka di medan perang di Liao Tong sehingga banyak yang gugur, dibantu si bangsa Cilik Ni Keng Giau Yang Ceng belum mampu menjawab Diam-diam ia sudah merasa bahwa inilah hari terakhirnya sebagai manusia, rasnya mustahil Pak Kiong Leong yang begitu marah akan mengampuninya Namun ternyata suara Pak Kiong Leong yang tajam itu mulai terdengar lunak, mengingat dosa-dosamu, tidak berlebihan kalau kau dicincang dan mayatmu dibuang ke hutan Tetapi masih ada sebuah jalan kalau kau mau melakukannya Apalagi yang Paman tuduhkan tentang wafatnya Huhang dan isi surat wasiat itu sebenarnya keliru semua Maukah Paman mendengarkan penjelasanku? Peristiwanya terjadi Diam dulu, aku belum menyuruhmu bicara Kau sanggup atau tidak memenuhi tuntutanku untuk mengimbangi kebusukanmu? Biarpun Yong Cheng merasa amat sengit dalam hati, tetapi agak lega juga mendengar kata-kata itu, itu menandakan pamannya belum bertekad benar untuk membunuhnya, mungkin hendak mengajaknya bertukar syarat Pikirnya, baik, aku pura-pura menurutinya Asalkan aku masih hidup, pada lain kesempatan masih banyak kero untuk menumpas bajingan tua ini Maka Yong Cheng pura-pura menarik nafas dengan sedih dan berkata Tak ku sangka Paman pun lebih mempercayai desas-desus di luaran dari orang-orang bermulut usil yang iri kepadaku, daripada mempercayai keteranganku Tapi kali ini baiklah ku buka telingaku untuk mendengar nasihat Paman yang berharga Pak Kiong Leong tidak peduli segala macam mimik wajah yang dipamerkan oleh Yong Cheng Katanya penuh tekanan, Angkatan Perang Pangeran Intai sudah siap menyerbu kota ini Untuk menuntut haknya yang syah Aku yakin tuntutannya benar, sebab Sian Hang sendiri pernah bicara terbuka denganku tentang siapa puterannya yang dipilihnya untuk menjadi penggantinya Tapi dalam surat wasiat itu Dengarkan dulu Aku tidak percaya amanat dalam surat wasiat itu adalah amanat yang asli Aku adalah saudara sepupu Sian Hang Sudah ku kenal wataknya sejak kami sama-sama masih mudalah bukan seorang yang suka pelin-pelan Apalagi dalam keputusan penting tentang penggantinya Sekali ia memilih pangeran ke-14, tidak mungkin ia menulis lain dalam surat wasiatnya Karena itu, aku akan memperjuangkan kehendaknya agar arwahnya tenang di alam baka Siapa berani menghalangi aku, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi Paham? Alangkah panasnya hati Yong Cheng Kayurna merasa kedudukannya akan digusur secara terang-terangan macam itu Biarpun ia ingin berpura-pura tersenyum ramah, tetapi otot-otot Wajahnya menolak untuk disuruh membentuk senyuman, lebih menurut kepada gejolak hati yang panas Pak Kiong Leong bukan tidak tahu perasaan Yong Cheng, tapi itu bukan soal penting baginya Katanya terus, kalau kau serahkan tahta secara damai kepada pangeran Intai yang memang berhak Berarti kau menyelamatkan ratusan ribu nyawa prajurit dari perang saudara Untuk itu, kejahatan terhadap ayahmu, beberapa menteri tua dan beribu-ribu prajurit Hui Leong Kun boleh dianggap impas saja Kebusukanmu juga akan tetap tertutupi Yang Cheng waspada, begitu ia menerima persyaratan itu maka sama saja secara tidak langsung mengakui kejahatannya Dan kedudukannya akan menjadi lemah dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya karena gampang ditekan Tapi menolak secara langsung juga membahayakan jiwanya, maka ia pun menjawab berputar-putar Rupanya di mata paman dan adinda Intai, aku nampak begitu busuk, tapi suatu saat nanti akan terbukti Bahwa semua tuduhan atas diriku itu tidak benar Wafatnya Huhang benar-benar karena penyakitnya, gugurnya prajurit-prajurit Hui Leong Kun di Liao Tong itu benar-benar Aku hormati sebagai gugurnya bunga-bunga bangsa Dalam waktu dekat, aku akan menyelenggarakan sebah yang besar-besaran di Tian Ang Bun untuk menghormati arwah mereka yang gugur di Liao Tong Kita balik ke masalah pokok, tukas Pak Kiong Leong sebelum Yong Cheng melantur lebih lanjut Bagaimana urusan penyerah terimaan tahta itu? Paman, tahta naga bukan seperti kaku sumum di mana setiap orang bisa keluar masuk seenaknya setiap waktu Serah terima tahta harus dengan persiapan matang agar tidak terjadi kegoncangan di antara pengikut-pengikutku Harus Paman ketahui, aku naik tahta bukannya tanpa pendukung sama sekali Tapi kalau Adinda Inte bersedia menemuiku dan bicara sebagai orang Sekeluarga, aku rasa akan ditemukan jalan keluarnya Hem, kalau Pangeran Inte masuk ke Cikimcia ini Ia sama saja dengan seekor ikan tolol yang masuk ke dalam jaring Nasibnya takkan berbeda dengan kedua kakandanya, Pangeran Nenggi dan Pangeran Intong Kata Pak Kiong Leong Dingin Kalau kau bersedia berbicara dengan Pangeran Inte Harus dicari tempat yang cocok dan tidak membahayakan Pangeran Inte Untuk sementara, aku bersedia sebagai perantara perundingan untuk hilir mudik dari istana ini Keperkemahan Pangeran Inte di luar kota, dan sebaliknya Kuharap jerih payahku mendapat imbalan berupa terselamatkannya nyawa ratusan ribu prajurit kekaisaran Paman, sebenarnya apa bedanya yang menjadi kaisar itu aku atau Adinda Inte? Bukankah kami berdua sama-sama putra Wohong, sama-sama keponakan Paman pula? Kenapa Paman begitu membenci aku dan menjunjung-junjung Adinda Inte? Kalau Paman, aku dan Adinda Inte bisa bersatu, bukankah kekaisaran ini akan bertambah kuat? Aku sebagai kaisar, Adinda Inte sebagai panglima tertinggi dan Paman sebagai penasehat agung yang akan selalu membimbing kami berdua Bukankah keadaan macam itu akan nampak manis di mata rakyat? Tapi Pak Kiong Leong tidak mempandisuap dengan kedudukan penasehat agung itu Bagiku, soalnya tetap ada landasan semula, yaitu terlaksananya amanat Sian Hang yang asli, bukan amanat yang sudah dirubah atau dipalsukan Amanat kaisar adalah amanat langit, karena kaisar adalah seng putra sorga Kalau amanat sorga bisa dibengkok-bengkokkan semaunya saja, dengan alasan apapun, itu menjadi contoh buruk bagi rakyat Nanti mereka akan terbiasa mengubah-ubah hukum seenaknya hanya untuk disesuaikan dengan kepentingan sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan kegoncangan dan ketidakselarasan, benturan antara kepentingan-kepentingan yang tak terkendali, dan akhirnya kekaisaran Ini menjadi rimba raksasa di mana yang kuat makan yang lernah, yang besar makan yang kecil, yang sama-sama kuat saling hantam Itu langkah awai menuju kehancuran kekaisaran ini Itulah alasanku kenapa aku ngotot menginginkan dilaksanakannya amanat Sian Hang Mudah-mudahan Kelak Parnan dapat percaya bahwa aku tidak menduduki tahta dengan kecurangan, tapi dengan syah, kata Yong Cheng Kalau aku mendapatkan bukti dan saksi yang dapat dipercaya, kenapa tidak bisa mempercayaimu, kata Pak Kiong Leong sambil tersenyum sinis Sayang, bukti-bukti yang kutemukan justru memberatkanmu semua Yang Cheng mengutuk dalam hatinya, bangsa tua, buat apa aku susah-susah mencari bukti untuk menyenangkanmu Kalau mencarikan jalan lurus ke neraka, baru aku senang Sementara itu Pak Kiong Leong telah berkata lagi, sekarang aku akan pergi Kalau aku sampai luka seujung rambut pun, maka dalam Waktu tiga hari segala perbuatan busukmu akan tersebar ke seluruh negeri Para gubernur dan panglima akan segera bangkit menghukumu, yang Cheng tertawa kaku Paman ini suka bercanda saja Masa paman kira aku tidak tahu caranya berlaku hormat terhadap seorang sesepuh kerabat istana? Tanpa perlu paman menakut-nakuti aku, aku jamin keselamatan paman sampai keluar dari istana ini Bahkan sampai keluar Pak Hia kalau perlu Apakah paman perlu pengawal? Semakin ramah sikap yang ditunjukkan Yang Cheng, semakin ngeri Pak Kiong Leong akan kelicikannya Dan semakin berharap agar Yang Cheng lekas-lekas terjungkir dari tahtanya untuk digantikan pangeran inti Aku tidak perlu pengawal, sahup Pak Kiong Leong Aku tadi juga datang tanpa pengawal Kalau begitu, aku sendiri akan mengantarkan paman sampai ke pintu gerbang istana Supaya paman percaya ketulusanku Kau tidak takut ditertawakan bawahanmu karena merendahkan diri sedemikian rupa Untuk mengantarkan seorang prajurit pengecut yang lari dari medan pertempuran Pak Kiong Leong menyindir Yang Cheng mengertak gigi menahan gram, tapi jawabannya masih diusahakan kedengaran tenang, lagi-lagi paman bercanda Itu hanya gara-gara kesalahan laporan dari Liao Tong Ni Keno Giau akan aku tegur karena soal ini Meik para pengawal dan lama Tibet yang mengepung di luar Yang Wan Kiong itu pun tercengang ketika melihat Kaisar berjalan bersama Pak Kiong Leong Kelihatan akrab dan bahkan bercakap-cakap sambil tersenyum-senyum pula Di luar Yang Wan Kiong itu bukan saja siap pasukan bersenjata tombak dan pedang Tapi juga para pemanah dan penembak bedil yang dengan satu isyarat akan siap merajang Pak Kiong Leong Tapi ketika Mel lihat Pak Kiong Leong berjalan begitu dekat dengan Kaisar Semua orang menjadi ragu-ragu Bagaimana kalau panah atau peluru bedil itu mengenai Kaisar? Diam-diam Biao Beng Lama menduga tentu Kaisar disandra oleh Pak Kiong Leong untuk dijadikan perisai Timbul niat Biao Beng Lama untuk mencari muka dengan menunjukkan pembelahannya terhadap Kaisar Lama Ju menyongsong dan berlutut di hadapan Yang Cheng sambil berkata Apakah keadaan tuanku baik-baik saja? Hamba sekalian mencemaskan keselamatan tuanku Kaisar Yang Cheng berkata sambil tertawa, omong kosong Aku dan paman Pak Kiong Leong berbicara dengan penuh rasa kekeluargaan, tidak ada yang saling merasa terancam Namun Biao Beng Lama yang sektau menganggap ucapan itu hanya sekedar untuk melengahkan Pak Kiong Leong Diam-diam ia merencanakan untuk melakukan sedikit gerak tipu agar Kaisar terpisah beberapa langkah dari Pak Kiong Leong Setelah itu para pemanah dan penembak bisa bertindak merajam Pak Kiong Leong Begitu merasa saatnya tiba, ia melompat Dari berlutut nefas sambil berkata, tuanku, menyingkir Tangan kirinya mendorong Yong Cheng menjauh dari Pak Kiong Leong, sementara kaki kanan dras terayun ke bawah pusar Pak Kiong Leong Serangan itu cepat dan ganas tapi karena yang dijadikan sasaran ialah Pak Kiong Leong maka si sasaran dengan gampang melangkah mundur, sedikit merendahkan tubuh dan tumit kaki Biao Beng Lama sudah tercengkram olehnya Langsung disentakannya ke atas sambil berseru, pendeta curang, menyingkir dari jalanku Tubuh Biao Beng Lama yang tinggi gemuk dan amat berat itu pun terlempar ke atas dan langsung mencebur ke kolam teratai di depan Yang Wan Kiong Maka lama itu pun basah kuyuplah Sedetik ketika Pak Kiong Leong berjauh dengan Kaisar, pemimpin Gijian Siwi segera meneriakan isyarat untuk KMEM ANAH dan Tangan kirinya mendorong Yong Cheng menjauh dari Pak Kiong Leong, sementara kaki kanan dras terayun ke bawah pusar Pak Kiong Leong Menembak, tapi didahului oleh seruan Yong Cheng tahan Tapi dua totang ponah terlanjur menjepret lepas dari busur dan sebuah bedil terlanjur ditekan pelatuknya sehingga pelurunya mendesing ke tubuh Pak Kiong Leong Baru saja Pak Kiong Leong menunjukkan kekuatan dengan melempar tubuh Biao Beng Lama hanya dengan sebelah tangan, kelni giliran ia memamerkan kecepatan geraknya yang mempesona Dua batang panah dan sebutir peluru yang zaman itu berbentuk bulat, tau-tau berhasil tergenggam tangannya semua Senjata api yang menjadi kebanggaan pelaut-pelaut Eropa itu bagi Pak Kiong Leong tidak lebih berbahnya dari lemparan sebutir hetan, kelereng besi, oleh seorang jagoan persilatan kelas menengah saja Seandainya peluru bedil itu tidak ditembakkan, tetapi dilemparkan oleh tokoh setingkat ketua HWL Leong Pang, ketua Butong Pai atau ketua Xiaoling Pai Barangkali Pak Kiong Leong tidak berani menangkapnya, namun lebih suka menghindu arinya Puluhan pasang meds milik pengawal-pengawal kaisar terbelalak kaget melihat kehebatan Pak Kiong Leong Banyak di antara mereka yang sudah pernah mendengar cerita tentang Pak Kiong Leong, namun baru saat itulah mereka lihat sendiri Sementara itu, Yang Cheng justru melangkah kembali mendekati Pak Kiong Leong sambil bertanya, apakah paman tidak apa-apa? Maafkan kelancangan anak buahku Pak Kiong Leong senaknya melemparkan panah-panah itu, begitu jauhnya sehingga tak dapat diperkirakan sampai di mana jatuhnya Sedang peluru itu dilemparkan ke sebatang pohon sehingga amblas tak terlihat lagi Sahutnya, hamba tidak apa-apa, tuanku Di hadapan banyak orang, kembali Pak Kiong Leong membahasakan diri hamba dan memanggil Yang Cheng tuanku agar Yang Cheng tidak kehilangan muka Betapapun bencinya Pak Kiong Leong kepada Yang Cheng secara pribadi, namun kedudukannya sebagai kaisar mancu harus dihormati martabatnya Kalau kedudukan itu dipandang rendah, maka dinasti penguasa akan kehilangan kewibawaannya Sedangkan Yang Cheng melarang prajuritnya menyerang Pak Kiong Leong bukan karena rasa hormat dan cinta kepada pamannya itu Tapi karena khawatir kalau kebusukan dirinya nanti tersiar luaslah benar-benar percaya Pak Kiong Leong sudah mengambil tindakan berjaga-jaga Kalau tidak dapat keluar lagi dari istana maka orang-orangnya akan menyiarkan rahasia Yang Cheng itu Padahal gertakan itu cuma akal Pak Kiong Leong untuk mengamankan dirinya Bahkan untuk lebih menarik simpati Pak Kiong Leong ke pihaknya, Yang Cheng membentak ke arah prajurit-prajuritnya Siapa yang memanah dan menempak tadi, meskipun sudah kuperintahkan agar jangan bergerak Tiga orang prajurit maju dengan muka pucat dan berlutut di hadapan kaisar Mereka berharap dengan mengakui tindakan mereka, maka kaisar akan meringankan hukuman Daripada ditunjuk oleh teman-teman mereka sendiri Tetapi Yang Cheng telah menjatuhkan perintah, penggal kepala mereka Wajah tiga prajurit itu pun seputih kertas ketika mereka diseret oleh teman-teman mereka sendiri Tadi mereka menempak dan memanah Pak Kiong Leong karena ingin menyelamatkan kaisar Tak terduga inilah macam hadiahnya Saat itu justru Pak Kiong Leong yang berlutut memintakan ampun untuk tiga prajurit itu Tuanku, mereka bertiga sesungguhnya tidak bermaksud mengabaikan perintah tuanku Tadi mereka hanyalah tidak sempat menahan diri karena tegang, justru karena mencemaskan keselamatan tuanku Mereka lah prajurit-prajurit yang setia Maksud paman? Hamba mohonkan ampun bagi mereka, baiklah Bebaskan mereka Kemudian tiga prajurit yang nyaris menjelma jadi hantu-hantu tak berkepala Itu pun mengucapkan terima kasih kepada Yong Cheng dan Pak Kiong Leong Ucapan terima kasih kepada Yong Cheng hanyalah basa-basi, dibarengi kutukan dalam hati Sedang kepada Pak Kiong Leong, sasaran panah dan bedil mereka tadi Mereka benar-benar berterima kasih setulus hati Dan Yong Cheng benar-benar mengantar sendiri Pak Kiong Leong sampai ke pintu depan Yang Wan Kiong Setiap tempat mereka jumpai prajurit-prajurit yang bersitegang dengan senjata terhunus di tangan masing-masing Namun tak seorang pun berani turun tangan kepada Pak Kiong Leong tanpa perintah Yong Cheng Sepanjang jalan, Pak Kiong Leong tak henti-hentinya mengomentari bunga-bunga yang indah, ikan-ikan yang berenang di kolam, atau hiasan-hiasan lainnya dalam istana Setelah Pak Kiong Leong pergi, kaisar bergegas masuk kembali ke dalam dan memerintahkan seorang taikam, pelayan kebiri, panggil paman Leong Ketoh sekarang juga kemari Saat itu sudah lewat tengah malam, tetapi perintah kaisar tetap harus dijalankan Di gedung tempat tinggalnya yang masih termasuk lingkungan Cikim Chia, Leong Ketoh belum tidur Orang tua itu baru saja minum obat kuat dan sedang hendak uji coba khasiat obatnya terhadap seorang selir cantik yang usianya berpuluh-puluh tahun lebih muda daripadanya lah hendak membuktikan bahwa keperkasaannya masih tidak kalah dari orang-orang muda Tapi saat ia sudah siap tempur dengan semangat berkobar-kobar, datanglah taikam yang disuruh kaisar untuk memanggilnya detik itu juga Ada urusan penting yang tak bisa ditunda lagi Leong Ketoh mengutuk dalam hati Alangkah sayang meninggalkan permainan yang baru mulai, tapi ia lebih sayang lagi kepada batok kepala dan kedudukannya Apa boleh buat? Dampak obat kuat yang belum tersalur itu dibiarkan tetap bergulung dalam tubuhnya lah Agak repot memakai celananya karena ada sesuatu bagian tubuhnya yang mengganjal, sulit dibujuk untuk bersabar sedikit saja Kemudian ia bergegas menjumpai taikam utusan kaisar itu Apakah urusannya tidak bisa ditunda sampai besok pagi? Tanya Leong Ketoh mendongkol kepada si taikam Sahut si taikam, hamba tidak tahu apa-apa Tuan hanya menjalankan perintah Hang Siang Baru saja Hang Siang ditemui Pak Kiong Leong Dan setelah Pak Kiong Leong pergi maka Hang Siang nampaknya marah-marah saja Tiga orang pengawal hampir saja dijatuhi hukuman penggal kepala Keterangan taikam itu cukup menandakan betapa marahnya kaisar Karena Leong Ketoh tidak ingin dipenggal pula Maka ia pun bergegas melangkah ke Yang Wan Kiong Dan berusaha melupakan selir cantiknya Tadilah harus menyiapkan juga jawaban-jawaban bermutu yang bisa menenangkan kaisar Tidak boleh asai mengap saja supaya nyawanya awet Bocah tak tahu adat, gerutunya, dalam hati, biarpun dia itu kaisar Tapi aku ini kan pamannya? Kenapa dia memanggilku seenaknya saja tanpa kenal waktu Seperti membangunkan seorang budak saja Tetapi begitu tiba di depan Yang Cheng Ia tidak berani menunjukkan muka masamlah berlutut dan berkata Salam untuk tuanku Apakah tuanku membutuhkan hamba? Sempat juga Yang Cheng berbasa basi Bangkitlah, paman Maaf aku mengganggu paman di malam selarut ini Ah, tidak apa-apa tuanku, kata Leong ketoh mencari muka Hamba selalu siap membantu tuanku dengan pikiran dan tenaga hamba yang tidak berarti ini Lebih dulu Yang Cheng menyuruh semua pelayan dan pengawal keluar ruangan Sehingga ia tinggal berdua saja dengan pamannya Lain berkata, baru saja paman Pak Kiong Leong berkunjung kemari dengan Care seperti hantu saja Hamba memang telah mendengar hal itu dari beberapa pengawal tuanku Kemungkinan besar paman Pak Kiong Leong diutus Adinda Inte untuk menemui dan menggertak aku Kalau aku tidak segera menyerahkan tahta, Adinda Inte akan menggerakkan angkatan perangnya tanpa sungkan-sungkan lagi Paman tahu, kekuatan kita di Pak Kiong Leong masih belum sanggup mengimbangi kekuatan Adinda Inte yang berlipat ganda dari kita Sedang nih Keng Giao yang sangat kita harapkan masih dalam perjalanan pulang dari Liao Tau Bagaimana sekarang pikiran paman? Tuanku, apakah Pak Kiong Leong menyebutkan batas waktu penyerahan tahta itu? Tidak, paman Pak Kiong Leong cuma bilang segera Mungkin masih akan ada beberapa perundingan dengan Adinda Inte tentang bagaimana penyerahan berlangsung dengan mulus tanpa menimbulkan goncangan Wajah Leong ketoh yang lancip seperti serigala berkumis putih itu pun tiba-tiba menyeringai terhias senyuman Sambil memukulkan tinju kepahannya sendiri ia berkata Ini sebuah peluang, tuanku Hamba anjurkan nol agar tuanku pura-pura bersikap lunak seolah-olah betul-betul akan tunduk kepada kemauan mereka Tetapi ini cuma siasat mengulur waktu Tunggu sampai Nigoan SWE kembali bersama dengan pasukannya dari Liao Tau Biarpun pasukan Nigoan SWE lebih sedikit Namun persenjataan lebih lengkap karena kabarnya memperoleh ribuan pucuk bedil rampasan dari pasukan Jepang Namun Yong Cheng telah kelihatan kurang bersemangat mendengar pendapat itu Adinda Inte bukan orang Tolol, paman, apalagi aku yakin ia didampingi paman Pak Kiong Leong yang cerdik sekali Siasat mengulur waktu sambil berunding itu bisa diterapkan atas keledai Tolol yang manapun juga Tetapi tidak kepada Adinda Inte dan paman Pak Kiong Leong Siasat mengulur waktu haruslah dibarengi dengan siasat menimbulkan keretakan antara pangeran Inte dengan Pak Kiong Leong sehingga mereka tidak saling mempercayai lagi Bagaimana caranya? Pak Kiong Leong punya sepasang cucu laki-laki kembar di Tiau Im Hang yang amnat disayanginya Culik saja mereka dan sebarkan beritanya, tentu Pak Kiong Leong akan terpancing pergi ke Tiau Im Hang untuk menolong cucunya Nah, saat itulah disini kita mengulur waktu dan mencoba menjebak pangeran Inte sementara kita kirim orang untuk membunuh Pak Kiong Leong di tengah jalan Lagi-lagi usul yang tidak bermutu, pikir Yong Cheng Mulutnya pun berucap, paman tahu Tiau Im Hang itu tempat macam apa Apakah juga tidak tahu bahwa kedua cucu Pak Kiong Leong itu juga cucu ketua HWL Leong Pang Tong Lam HOU yang perkasa? Menculik kedua anak itu sama saja dengan menarik-narik kumis Seekor harimau yang sedang tidur Dan tentang usaha merembunuh Pak Kiong Leong, kita tidak boleh sembarangan lagi Kita pernah kirimkan tiga anggota kelompok Hiat Ticu ke rumahnya Pernah juga menjerumuskannya ke peperangan di Liao Tong, dan usaha itu sia-sia semuanya Kalau kali ini kita kurang perhitungan, bisa jadi kita mengulangi ketelolan yang sama Leong Ketoh yang baru saja berkobar-kobar mengutarakan siasatnya, menjadi gembos mendengar jawaban Kaisar itu Jadi-jadi bah, bagaimana menurut tuanku? Bagaimana kalau adinda Inte kita bereskan dulu, paman caranya ialah dengan Yang Cheng berhenti sejenak untuk mengamati sikap Leong Ketoh Terpaksa sekali, paman, cuan putri Tekhuai haruslah kita jaga baik-baik untuk menekan adinda Inte Mendengar itu, bergidiklah Leong Ketoh Cuan putri Tekhuai adalah ibu pangeran Inte dan juga ibu Yang Cheng sendiri, kakak perempuan dari Leong Ketoh Namun toh Yang Cheng sampai hati untuk merencanakan ibunya Sendiri dijadikan Sandra untuk menekan Inte pikir Leong Ketoh dengan berkeringat dingin Kalau ibunya sendiri pun bisa dia perlakukan seperti itu, apalagi terhadap aku yang hanya pamannya Sementara Leong Cheng tertawa gembira sekali merasa bahwa dirinya ternyata pintar menenukan jalan keluar dari kesulitan yang mengancam kedudukannya itu Akalku lumayan juga bukan tanyanya bangga Leong Ketoh mengumpulkan keberanian untuk menyanggah Tuanku, kalau rencana ini sampai terdengar para menteri dan gubernur, tidakkah akan menimbulkan pandangan buruk atas diri Tuanku? Ampuni ucapan hamba ini, Tuanku Paman kira aku melakukannya dengan senang hati Kita terpaksa, demi mencegah kekaisaran ini jatuh ke tangan orang bodoh seperti Adinda Inte Terpaksai Bunda Tek Hoi juga harus ikut berkorban Sesaat Yang Cheng menatap tajam-tajam wajah pamannya yang kebingungan itu Dan melanjutkan kata-katanya, kita pun dituntut berkorban, paman Aku korban perasaan sebagai anak, dan paman sebagai adik Tidak ada jalan lain Kuharap paman dapat melakukannya dengan baik Paman harus mengawasi lebih ketat tempat tinggal Ibunda Tek Hoi Paham, paman? Leong Ketoh menarik napas dalam-dalam, namun tidak berani meolak tugas itu Menolak berarti nanti malah tempat tinggalnya akan dikunjungi topik kulit berantai pemetik kepala Ia yakin Yong Cheng akan tega melakukan itu terhadap keluarganya sendiri yang terdekat sekalipun Sementara itu, Pak Kiong Leong sudah tiba di perkemahan pasukan Pangeran Inte dan disambut hangat Pangeran Inte segera menyelenggarakan perjamuan di kemahnya untuk menghormati paman yang pernah menyelamatkan nyawanya itu Di kemah perjamuan juga hadir tokoh-tokoh pendukung Pangeran Inte lainnya Selain Panglima-Panglima yang sejak semula sudah menjadi bawahan Inte ketika menggempur Jinghai Juga ada Panglima-Pang Iima yang lolos dari Pak Hia ketika Kaisar Yong Cheng dulu mengadakan pembersihan unsur-unsur yang dianggap tidak setia kepadanya Di antaranya Bok Eng Xiang Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Inte menyuguhkan sendiri tiga cawan arak kepada Pak Kiong Leong Ketika para hadirin di perjamuan itu sudah menghangat darahnya karena pengaruh arak Maka Inte tiba-tiba mengebrak meja sambil berseru Saudara-saudara, dengarkan aku Denting cawan dan sumpit serintak berhenti Suasana menjadi sunyi mencengkam Semua metu diarahkan kepada Pangeran Inte Pangeran itu kemudian berkata Saudara-saudara, sekarang sudah tiba saatnya gerakan kita untuk menyelamatkan Kekaisar Pangeran dari tangan seorang penguasa yang lalim seperti Kakanda Inteng Besok, begitu matahari terbit, seluruh pasukan kita haruslah siap memasuki dan menduduki Pak Hia Sembilan pintu gerbangnya harus terbuka lebar untuk kita Kalau tidak, kita akan membuka sendiri dengan meriam-meriam kita Kata-kata yang membakar itu disambut oleh banyak panglima yang hadir di kemah itu Ada yang mengangkat cawan araknya, bahkan ada yang menghunus pedang dan melambai-lambaikan seolah-olah sudah berada di medan tempur Teriakan-teriakan penuh semangat terdengar riuh rendah tak berakhir Intepuas melihat semangat berkobar anak buahnya itu, dan dia pun tahu para para juridnya bersikap serupa Ia akan masuk ke Tepak Hia dengan penuh kemegahan, Kakandanya yang kini bergelar Kaisar Yong Cheng itu akan dipaksanya berlutut di tangga istana sambil menyerahkan cap ke Kaisaran dan jubah naga kuningnya Tetapi ketika ia menoleh ke arah Pak Kiong Leong, dilihatnya pamannya itu tidak ikut Berteriak-teriak penuh semangat seperti yang lain-lainnya, malah Pak Kiong Leong meletakkan cawan araknya dan berwajah murung Pak Kiong Leong sedang membayangkan betapa perang saudara itu akan melumpuhkan pemerintahan ratusan ribu para jurid akan bergelimpangan mampus di seluruh Pak Kiong Leong Sama banyaknya dengan daun-daun yang bertebaran di musim gugur Itu awas satu ambruknya ke Kaisar Manchu yang sama sekali tidak diingini oleh Pak Kiong Leong Terima kasih telah menonton!